Erick Thohir buka suara soal peluang jadi Cawapres dan komitmen di PSSI. Lama dinantikan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akhirnya buka suara soal peluang menjadi bakal, Cawapres, di Pemilu 2024. Adapun nama Erick Thohir mencuat dan disebut bakal menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Diketahui, kini Erick Thohir masih menjabat sebagai Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI. Melansir dari Kompas.com, Erick Thohir menegaskan bahwa proses pencalonan dirinya sebagai Cawapres ada di tangan koalisi. Lalu bagaimana nasib PSSI jika Erick Thohir benar-benar masuk bursa Cawapres? Proses pencalonan itu ada di koalisi. Jadi, saya tidak mau terjebak yang nama pemilu lima tahunan ini justru membuat kami tidak fokus, katanya. Membangun sepak bola perlu waktu lebih lama. Membangun bangsa, jauh lebih lama dari pemilu lima tahunan, tutur Erick Thohir menambahkan. Erick Thohir menegaskan hingga saat ini masih berkomitmen untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum PSSI hingga 2027.